Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota, terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Ahok itu bahaya mulutnya, akhirnya kita terus terang. Satu hari, waktu ada kampanye dengan gubernur pertama dengan Pak Jokowi, setengah 12 datang di sini, di rumah ini, ini rumah satunya. Minta perlindungan. Pak, minta tolong Pak saya dilindungi. Kenapa? Ya Pak, saya bawa kampanye yang ngomong salah tentang agama. Saya mau dikeroyak orang. Tapi, karena itu saya bilang, saya ini anak buahnya Pak Jokowi, ketua di masjid, di amal. Saya bilang, ini orang berhaya. Yang kedua, bikin lagi masalah di pulau itu. Jadi, memang berhaya kalau jadi gubernur. Bisa berkait semua dalam suara agama. Ahok yang dulu dan yang sekarang, itu berbeda. Tidak ada persamaan sedikitpun. Jujur, sangat disayangkan statement dari seorang Ahok yang di mata saya. Ahok adalah idola saya, orang yang bijaksana. Tapi telah keluar statement yang benar-benar disayangkan. Yang pertama, Ahok mengatakan, intinya, dari tiga paselan Capres dan Cawapres ini, yang paling benar adalah Ganjar dan Mahfud. Untuk pendukung Ahok, yang tidak mendukung Ganjar dan Mahfud, itu intinya tidak mendukung kebenaran. Jadi, tidak patut disebut sebagai Ahoker. Oke, saya tidak akan pernah sekalipun detik ini menyebut diri saya sebagai Ahoker. Padahal, zaman waktu Pak Ahok disolimi, saya dari Sidoarjo datang ke Jakarta, turun ke jalanan untuk meneriakan justice for Ahok. Mencari keadilan untuk Pak Ahok. Pakai Pepsoden, ditembakin gas air mata, ditembak air dari mobil polisi. Itu saya lewati dengan teman-teman saya. Tapi kembali lagi, ini adalah konteks pemilihan presiden. Setiap orang memiliki hak untuk memilih. Belum tentu. Menurut saya si A ini bagus. Menurut kalian A ini juga bagus. Karena setiap orang pasti memiliki perbedaan pendapat dan pandangan. Ini benar-benar sangat disayangkan. Lalu yang kedua, Pak Ahok mengatakan bahwa saya ini minoritas. Tidak ada yang mendukung saya menjadi gubernur DKI pada waktu itu. Bahkan Pak Jokowi aja melarang saya untuk maju. Malah menyuruh saya mundur. Hanya Bu Megawati yang menyusupot saya untuk naik menjadi gubernur DKI. Pak Ahok, kata-kata Pak Ahok dulu. Pak Jokowi adalah seorang sahabat. Pak Ahok, kita bicara tentang seorang sahabat. Seorang sahabat tidak akan pernah mau sahabatnya jatuh atau terkena sebuah masalah. Ketika kita tahu sahabat kita akan terkena masalah, kita akan memperingati sahabat kita. Bahkan kalau bisa kita melarang sahabat kita, agar sahabat kita tidak masuk dalam sebuah masalah itu. Seandainya Pak Ahok mendengarkan nasihat atau larangan dari seorang sahabat Bapak, yaitu Joko Widodo. Mungkin Pak Ahok tidak akan disolimi dan tidak akan dipenjarakan. Dan saat ini karir Bapak bukan hanya sebagai komisaris Pertamina. Tapi mungkin langkah politik Bapak akan lebih jauh ke depan. Ya, mau bagaimana lagi? Sekarang Pak Ahok bukan yang dulu, Pak Ahok sekarang adalah petugas partai. Jadi harus tunduk kepada Ibu. Mohon maaf, salam hormat Pak Ahok, NKRI Harga Mati. Memangnya dia saja yang bisa bikin orang lain repot, saya juga bisa bikin dia repot. Ini tidak ada batas segera maju kesabaran orang. Jadi dari pertanyaan Anda kenapa saya tidak bereaksi, saya terus terang. Saya masih melihat batas segera majunya sampai di mana. Tapi kalau sudah keperlaluan, saya ingin tahu dia sampai di mana. Ya, silakan. Ya, menurut saya ada konspirasi sama mereka. Kamu lihat saja tanggal 8 sampai 17. Kalau kamu tadi jernih, lihat itu. Apa mungkin saya kasih meko tanggal 17 Juni kepada Presiden untuk tidak memperpanjang itu sepuluh tahun 2019? Silakan. Ahok ngerang Pak Prabowo, Pak Jokowi, dan Mas Gibran. Serius lu, Pak Ahok. Tapi persoalan pilih Presiden, kita tidak mau pilih orang yang sudah tidak sehat. Kita tidak mau pilih orang yang emosional. Kita tidak mau pilih orang yang tidak terbukti bisa kerja. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja. Saya lebih tahu. Wow, luar biasa kalian tim 03 ya. Pendukung Pak Ganjar Mahfud ini memang top. Dari Pak Guntur Soekarno Putra yang bilang mau apa-apain Pak Jokowi. Bu Mega, ya dalam orasi kampanye yang kemarin merendahkan, meremehkan TNI dan Polri. KPU bawa seluruh penyelenggara pemilu digas-gas. Bang Aiman, ya kan, diperiksa Pol dan Metro Jaya karena menyebarkan berita hoax katanya. Terus Pak Ganjar yang katanya Pak Rok Igrun, katanya nih, angkuh dan arokan. Luar biasa memang kalian. Sekarang Ahok, ya, last minute menjelang pemilu tinggal beberapa hari, dia mundur. Sekarang mendukung Ganjar Mahfud, membabi butang, menghalalkan segala cara lu. Luar biasa. Ya, lucu Bapak ini ya, Pak Ahok ini ya. Dia bilang, jangan mendukung presiden, ya jangan mendukung presiden yang sudah nggak sehat. Yang kedua yang emosional. Siapa yang nggak sehat? Pak Rok Igrun sehat walafiat. Dia kampanye ke berbagai kota dalam satu minggu. Dia sehat-sehat aja, kuat-kuat, bugar-bugar aja. Terus juga, Bapak bilang, jangan milih pemimpin atau presiden yang emosional. Yang emosional siapa? Bapak yang emosional. Satu DKI Jakarta ini tahu Bapak emosional. Di balai kota Bapak sering emosi, marah-marah. Itu kan semua Bapak emosional. Ya kan, terus Bapak lupa. Dulu pernah didukung Gerindra dan Pak Brabo jadi wakupnya Pak Jokowi. Lupa Bapak dulu. Pernah jadi wakup Pak Jokowi. Pernah jadi soulmate. Lupa. Ya memang lupa lah. Sekalang kan aku lagi dukung Ganjar Malfod. Lupa sama semua. Yang kulitnya tanjakan Ganjar Malfod gitu. Itulah Bapak. Kacang lupa kulit memang ya. Dan satu lagi Pak Ahok ya. Pak Ahok bilang Mas Gibran tidak bisa kerja. Pak Jokowi nggak bisa kerja. Padahal dulu Pak Jokowi adalah gubernurnya Bapak. Bapak wakil gubernurnya. Dulu kalian tim kompak. Sekarang Bapak membabi butang menyerang. Ya kan. Karena pada saat ini Bapak lagi pilih Ganjar Malfod. Ya Bapak halalkan segala cara. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Silahkan. 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 Tapi satu hal. Ya. Pak Jokowi. Mas Gibran. Dan Pak Prabowo. Bukan penista agama. Itu satu. Yang kedua. Tidak pernah dipenjara. Kayak siapa? Kayak Bapak. Terima kasih. Bapak. Bapak. Yang sekarang. Tapi andaikan bandingkan dengan WAPRES yang saat ini menjabat. Kenapa tidak kritik PDI Perjuangan? Kok Ahok kritik? Kenapa tidak kritik Pak WAPRES yang sekarang? Kenapa PDI Perjuangan dan NDG? Para pendukung dan bahasannya tidak kritik Pak WAPRES yang sekarang? Yang mobilitasnya sangat terbatas. Mohon maaf. Karena usia. Nanti kita juga akan jadi usia tua. Tapi ya ini kan tidak pantas untuk sebuah jabatan wakil presiden diberikan kepada orang yang paling tua banget. Gibran mah muda, enerjik. Itu yang kedua. Karena itu saya meminta. Generasi muda Indonesia harus maju dan mendukung Gibran. Bodoh amat kata generasi tua. Coba lihat sekarang itu. Hanya karena politik. Yang tadinya itu jadi penjilat. Sujud sembah kepada Joko Widodo. Supaya dapat jabatan. Sekarang justru casimaki Joko Widodo. Apa tujuannya? Kenapa tidak kritik waktu Joko Widodo memilih Maruf Amin jadi wakil presiden? Itulah cara berpikir yang sebenarnya. Kamu itu tidak objektif. Ahok dan NDG itu tidak objektif. Kok Gibran dikritik? Kenapa Maruf Amin kamu tidak kritik? Kamu sudah dikasih jabatan kok. Luar biasa sebagai komisaris utama PT Pertamina. Kamu tidak bangga? Tidak bersyukur pada Jokowi. Kamu merendahkan harga diri dan martabat Jokowi. Saya 10 tahun saya kritik Jokowi. Saya tidak pernah merendahkan harga dan martabat Jokowi. Bahkan hari ini saya menyatakan Jokowi adalah presiden yang bagus. Saya adalah petugas partai. Karena saya adalah kader yang dilatih, ditugaskan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi. Jadi saya ini jelas, Ibu Megawad itu juga petugas partai, apalagi saya. Saya adalah petugas partai dari PT Perjuangan untuk mewujudkan keadaan sosial. Sesuai dengan cita-cita proklamasi. Dan ini ideologinya, ini adalah partai keadaan dengan ideologi yang jelas. Maka itu yang saya bilang, ini selamat ulang tahun ke-51. Ya saya bangga, saya berterima kasih di Indonesia ada partai PT Perjuangan yang konsisten memperjuangkan ideologi Pancasila dan juga tentu kebindahan tunggal lingkar gitu ya. Kalau kamu mengatakan, kader partai juga ada yang gak benar, ada yang korup. Ya itu kan sama di sekolah juga, ada yang pintar, ada yang bodoh, ada yang sedang gitu kan. Nah kalau kamu bilang, kok lebih baik yang gak benarnya. Karena kamu yang jujur gak mau masuk ke politik, itu masalahnya. Ya lu gak mau undang. Secara undang-undang gak bisa, karena saya masih komun. Dan Ibu juga tidak tugaskan untuk ikut campanye. Itu aja sih. Kalau mau sih mau ikut campanye lah. Pak Jokowi tidak hadir gimana, Pak sebagai teman-teman pendidikan. Iya Pak, Pak Jokowi. Saya gak ada WA beliau, jadi gue tanya. Kalau 0103 gabung berarti, Bu Mega gabung sama Pak Surya Palok. Anis gabung sama Pak Ahok. Pak Mohaimin gabung sama Bu Yeni Wahid. EKS gabung sama PDI. Pantusan ya, kenapa sih gue gak pernah denger lagi tuh yang ngata-ngatain PDI komunis. Ternyata gue gini dong, mau gabungin. Susah lah co, menurut gue sih. Menurut gue ya, gue mungkin bodoh lah ya. Cuman menurut gue nomor 3 tuh bakal gabungnya sama nomor 2 akhirnya. Memang ya, liat aja nanti. Mungkin gue bisa salah. Karena kan politik semua mungkin ya.